Berikut tip cara mengatasi kejahatan bersenjata api maupun senjata tajam di dalam keadaan roda 4. Berikut tip cara melumpuhkan penjahat yang menggunakan senjata tajam dengan menggunakan jendela yang ada di mobil Anda. Berikut tip cara melumpuhkan senjata yang ada di depan Anda, Anda tetap posisi tenang dan waspada. Dengan cara memegang yang betul supaya tenaga ada di telapak tangan dimaksimalkan dengan cara ini menekan Anda ini tajam. Ambil yang betul, jadi tenaga tangan rapat, pegang, memuntir, memuntir, tangan, mengambil di bawah ini. Anda harus menggunakan menekan jari-jari Anda kepada lengan si penodong. Dengan kekuatan penuh, langsung didorong, dimasukkan ke setir. Nah setelah ini Anda akan bunyi kelakson, akan membuat perhatian kepada masyarakat. Langsung dipegang, nanti ini bisa otomatis jatuh, senjatanya akan jatuh, mainkan jendela. Nanti otomatis datang mengunci. Bila jendelanya manual, bisa menggunakan tangan, kekuatan tangan tetap di leher atau di dagu. Atau menggunakan sikut. Ini sudah sangat melumpuhkan lawan. Sudah lawan tidak bisa bergerak sama sekali. Keluarkan bompen, handphone. Cepat! Demikian, terima kasih. Selamat menikmati.